Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Karla Yulz, dan aku, Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya? Karla, apa kabarnya hari ini? Baik banget, Septa. Cantik banget sih kamu hari ini. Terima kasih, terima kasih banyak. Apa kabar, Septa? Sehat juga dong pastinya. Nah, viewers, senang sekali kita berdua kembali bisa menemani nih. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle. Tentunya, Nita. Kali ini datang dari trend fashion terkini dengan sentuhan etnik Indonesia. Dan tentunya bisa dipakai pria ataupun wanita. Wow, menarik banget kayaknya ya. Nah, kalau berbicara etnik tentunya tidak jauh-jauh dari kain wastra ya. Memangnya wastra apa sih yang kali ini kamu mau share nih? Tentunya wastra dari Karo, Sumatera Utara. Biasanya kalau Sumatera Utara kita hanya mengenal kain ulos aja ya. Nah, ternyata ada juga kain tenun dari Karo ini. Yang aku suka, warna dan motifnya itu loh. Bagus dan cantik-cantik banget. Penasaran seperti apa etnik wastra dari Karo ini? Berikut informasinya. Viewers, trend fashion terkini dengan sentuhan etnik Indonesia semakin hari banyak digaungkan oleh para pelaku fashion tanah air. Ya, kali ini kalau sebuah brand lokal yang mengangkat wastra Sumatera, khususnya Karo, menjadi pilihan bagi generasi muda untuk bisa tampil stylish dan juga kekinian. Jadi, ide awal terbentuknya Karo adalah untuk mengangkat etnik Karo. Dari kerasaan saya di awal-awal ini yang merasa anak-anak muda Karo tuh udah gak suka pake-pake pakaian berbau etnik Karo. Dan merasa ini cuma bisa dipake untuk kegiatan adat, pesta adat, seperti itu. Dan disitu datang ide saya untuk membuat Karo Karo ini untuk menciptakan brand etnik yang fashionable, sehingga anak-anak muda bisa pake etnik untuk sekedar nongkrong ke coffee shop dan lain sebagainya. Kalau tenun Karo sendiri sih sebenarnya kita emang cukup banyak variannya yang salah satunya kita angkat disini ada beka bulu dan juga benang iring yang kita angkat pada session Karo kali ini. Dan kewinikannya itu memang tenun Karo ini salah satunya memang jarang terexpose ya. Khususnya untuk di Wastran Nusantara yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan tenun dari Batak Toba. Jadi itulah salah satu ide awal kita untuk memberikan exposure kepada tenun Karo itu sendiri. Menggandeng fashion designer modest fashion Leni Raphael, desain yang dibuat pun memiliki ciri khas yang cukup unik. Autor dengan berbagai pilihan Wastra Karo didesain seapik mungkin. Tentunya untuk siapa saja yang ingin tampil modest, etnik namun tetap fashionable. Jadi kita disini berpartner dalam arti kita dari sisi Wastra nya ya apa kita menggali bersama. Kita diawali dari Karo ya. Jadi ini yang kita penciptakan ini memang sangat baru. Kita pingin berkembang gitu lah. Jadi kita disini dari segi konsep desainnya itu lebih ke simple. Simple bisa dipakai dari ready to wear yang biasa hingga bisa dipakai untuk event-event for meal. Dari misalnya dari outer ke meja, celana, kaos juga, t-shirt kita juga. Kita mengangkat semua Karo dari Karo gitu loh. Jadi memang tentang kuasanya, tentang filosofinya juga ya. Filosofinya juga gitu. Disini lebih ke kita, ya benar ya tadi seperti Kevin. Dia bilang bahwa biar semua bisa pake. Kita kan disini kita pake bahan karena kita musimnya tropis ya. Karena negara kita tropis. Jadi kita diutamakan kembali adalah kenyamanan gitu loh. Karena kita memang riset tadi bahan itu memang bener-bener kita pikirkan gitu loh. Dari cutting, dari bahan, kenyamanan. Karena dengan situasi negara kita yang tropis. Jadi memang kita menggunakan bahan kartun, linen gitu loh. Dan tenun ini kan juga berat ya. Jadi kita harus bersinergi antara yang berat dengan yang berat atau yang ringan dengan yang ringan gitu loh. Jadi agar kita disini menu utamakan adalah kenyamanan dan juga desainnya. Berfokus pada fashion kaum Adam, tidak menutup kemungkinan desain yang mereka buat bisa juga digunakan untuk wanita. Jadi untuk Aloka sendiri memang kita berfokus mostly untuk memberikan opsi fashion untuk laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipake untuk wanita juga. Jadi kita ada beberapa model seperti outer yang lebih unisex dan bisa dipake untuk perempuan juga. Dan trend fashion kita sih kita mau combine ya trend-trend fashion terkini. Jadi outer-outernya itu tidak monoton seperti yang tersedia di market saat ini lebih ke yang full ethnic selain berat. Dan harganya juga cukup pricey. Jadi Aloka sendiri hadir untuk memberikan fashion ethnic yang trendy dan juga affordable. Ya kita juga ada tambahan seperti beberapa pattern yang ada di belakang ini. Ya itu memang membuat supaya customer juga tertarik dengan melihat keunikan pattern kita ini sih. Jadi model-model yang kita sajikan ini tidak monoton. Dengan hashtag dari Karo untuk Indonesia perjalanan Kaloka memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia terutama anak muda bangsa dapat terus melestarikan wasstra Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan tak lekang oleh waktu. Harapanku sih semoga geliat untuk anak-anak muda membuat brand fashion yang berbau pastra atau etnik ini bisa lebih lagi ya untuk di Indonesia ini. Karena aku lihat kekayaan budaya kita khususnya spesifik di kain itu sangat luar biasa dan sangat sayang nih kalau nggak ada anak-anak muda yang mau eksplor untuk mengenalkan. Nggak cuma muluk-muluk harus keinternasional dulu sih yang penting dari lokal itu sendiri kayak dari teman-teman kita sendiri kita suksesnya mungkin kalau kita udah bisa ngeliat di lingkungan kita sendiri udah bangga dan memakai kain-kain etnik itu dalam kegiatan sehari-hari. Tuh semakin kesini para desainer tanah air semakin kreatif banget ya Carla ya. Dan desain-desainnya pun nggak hanya untuk wanita aja tapi juga untuk prianya ada. Untuk aku juga ada loh Carla. Nah Carla dan juga viewers setelah ini masih ada satu informasi menarik lainnya jadi jangan kemana-mana kira-kira apa langsung aja kita lihat liputannya untuk kamu. Viewers lagi-lagi wastra semakin banyak digemari. Berbagai fashion bertema wastra kini seolah menjadi salah satu bentuk baru dari perkembangan wastra tanah air. Oke hai semua aku Jessica Mortusi hari ini spesial banget perempuan-perempuan Indonesia yang cantik banget yang hari ini spesial collection dari Mortusi yang dimana disini kita bisa tampil secara elegan dan cantik juga di berbagai macam acara. Salah cantiknya adalah ini adalah resort collection dari Jessica Mortusi kita bisa lihat disini cantik-cantik semua jadi bisa tampil berbatik dengan di segala situasi gitu. Hari ini kita menampilkan hari ini kita menampilkan ada 9 sampai 10 look ini semua spesial dan ini semua limited edition jadi hanya ada satu desain satu baju aja khusus untuk hari ini. Dan kita bisa lihat koleksi ini semua di Mortusi IG. Batik memang menjadi ikon dari karya Jessica dimana rasa ingin melestarikan wastra Indonesia menjadi salah satu tujuan utama Jessica dalam setiap karya yang dibuatnya. Iya betul karena Mortusi sendiri memang ikonnya dengan batik jadi memang tetap saya ingin melestarikan batik tapi dengan berbagai macam jenis situasi, acara dan lebih kontemporer. Jadi kita merubah batik itu menjadi lebih fun, lebih stylish seperti yang sudah kita pakai semua hari ini. Dan ini koleksi spesial dibuatin untuk acara kita hari ini. Mengangkat resort collection kali ini diakui Jessica terinspirasi dari kehidupannya yang lama tinggal di Pulau Dewata Bali. Dimana pantai menjadi salah satu daya tarik dari keindahan Pulau Bali. Ide nya saya lahir di Bali dan 20 tahun tinggal di Bali jadi kurang lebih saya mencintai suasana pantai dan saya mencintai sekali Indonesia. Dimana kita sebagai generasi muda saat ini inilah sumbangsi saya kepada Indonesia dimana batik itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bisa dipakai segala umur dan segala situasi. Jadi karena backgroundnya lama di Bali tinggal di Bali jadilah kita buat yang resort collection ini. Selamat menikmati. Saya menikmati! sama-sama! sub indo by broth3rmax